Pernahkah terbayang olehmu bagaimana rasanya disambar petir? Kemungkinan petir menyambar seseorang sangat langka. Namun ini tidak membuatnya menjadi fenomena mengerikan yang bisa saja terjadi pada kita. Dari statistik yang ada, kira-kira ada 500 orang di dunia yang tersambar petir tiap tahunnya. Dan 90% di antaranya selamat. Dari sini tentu muncul sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika seseorang selamat dari sambaran petir? Ketika tersambar petir, tubuh kita hanya dilalui tegangan listrik selama 3 milidetik saja. Namun banyak hal yang bisa terjadi. Ketika petir selesai menyambar, petir tersebut akan meninggalkan luka dalam dan luka bakar pada tubuh kita. Tepatnya luka bakar bertipe third degree yang merupakan luka bakar terparah yang juga merusak jaringan bawah kulit. Selain itu, rambut dan pakaian bisa jadi akan terbakar hangus akibat memanasnya udara di sekitar area yang tersambar petir yang mencapai 50 ribu derajat Fahrenheit. Ini lima kali lebih panas ketimbang permukaan matahari. Situasi akan lebih parah jika kamu mengenakan aksesoris metal seperti kalung atau piercing. Hal ini dikarenakan benda-benda ini akan menghantarkan listrik dan kulit akan terpanggang seketika. Pembuluh darah yang terbakar karena hentakan elektrik dari petir dan panas biasanya akan menyebabkan kondisi bernama Lichtenberg figure di kulit di mana kulit menjadi luka yang berpolang menyerupai ranting pohon. Dalam beberapa kasus ekstrim ketika seseorang tersambar petir, mereka akan langsung gagal jantung. Hal ini disebabkan oleh ritme jantung yang berubah setelah terkena hentakan listrik. Ini yang menyebabkan kematian akibat tersambar petir. Selain itu, hentakan listrik ini juga dapat menyebabkan kerusakan kronis dari sistem pernafasan. Jika Anda bisa bangkit dari sambaran petir, ada beberapa hal yang berkaitan dengan saraf yang akan berubah. Beberapa ilmuwan masih belum menemukan sebabnya, namun mereka percaya jika hentakan listrik menyentuh sirkuit internal di otak, perilaku sel juga akan berubah. Hal ini akan menyebabkan perubahan kepribadian, suasana hati yang mudah gonta-ganti, serta hilang ingatan. Secara fisik, sangat mungkin mereka mengalami hilang kontrol terhadap otak. Layaknya Parkinson. Pada 9 Juni 2009, seorang pria berusia 64 tahun tersambar petir saat sedang merebus sosis dekat rumahnya. Saat petir datang melalui celah tenda, lalu menyambar sebuah garpu panjang yang sedang dipegangnya, garpu pun meleleh seketika. Ia beruntung selamat dalam kejadian itu, namun sebuah luka di tubuhnya terlihat sangat menakutkan. Gak hanya itu, beberapa orang yang selamat dari sambaran petir turut pula memperlihatkan bekas lukanya seperti ini, guys. Tampak seperti sebuah tato, ya? Sebagian kita mungkin belum mengetahui bagaimana petir bisa terjadi. Meski masih menjadi misteri, para ilmuwan percaya bahwa partikel S yang bertabarkan satu sama lain di dalam awan dapat menyebabkan kelebihan beban negatif yang harus dibawa ke dasar awan. Beban ini bisa sangat kuat hingga dia bisa menangkis elektron yang berupa partikel beban negatif ke tanah di bawah awan tersebut. Hal ini menyebabkan tanah menjadi beban positif yang membuat terjadinya petir. Tenaga yang dihantarkan petir ini ke tanah sebesar 300 kV atau 150 kali lebih besar daripada listrik yang digunakan untuk industri. Tenaga ini akan meninggalkan jejak berupa plasma yang menerangi bumi dengan cahaya zigzag yang sering kita lihat selama ini. Petir lebih sering terjadi pada saat musim penghujan, karena pada saat musim hujan, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya akan turun dan arus listrik lebih mudah mengalir. Nah, itu tadi info yang dapat TSP bagikan ke kalian semua. Berikan tanggapanmu di kolom komentar ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video TSP selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, selalu jaga kesehatanmu, and have a nice day!